kalian tahu enggak sih anak-anak online jadi hari ini tuh banyak kabar ya tentang musuh-musuh Mami terutama si Wegom yang baru keluar dari penjara ya si Bo Feng terus ada lagi si Hansip ya si Hansip juga baru nongol ini Mami mau menginformasikan kepada para ibu-ibu yang sudah ditipu dan dibawa uang kabur sama si Hansip gimana bingung nih mau bahas Hansip soalnya mereka barangkan keluarnya soalnya penipu-penipu ini si Wegom keluar dari penjara si Hansip keluar klarifikasi tentang penipuan Arisan bawa uang kabur terus ini juga si Bo Feng masih SP3 udah belas SP3 gitu aduh belum lagi seleh rusak berantem sama si roti busuk Puyung Hai Mami onlinenya kebanyakan bioskop ini akan tayang gitu loh sebenarnya udah banyak yang Mami kantongin tentang bukti-bukti bahwa si Wegom itu sudah dipenjara di Hongkong selama dua bulan gitu ya pertama kali dia mendarat lalu dia ditangkep dan dimasukkan ke kantor polisi jadi setelah di kantor polisi itu dia ditahan selama 14 hari menunggu sidang nah di Hongkong itu anak-anak online undang-undangnya adalah apabila PSK ketangkep maka ancaman hukuman ingat ya ancaman yang Mami bilang kemarin itu ancaman hukumannya adalah 10 tahun maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar nah kalau nanti sudah disidamkan disana baru nanti keputusannya oleh Pak Hakim berapa tahun menjadi hukuman yang diterima oleh Wegom seperti itu nah disana itu ada hukuman ada denda jadi tidak ada hukuman ada denda gitu jadi pilih mana mau di denda ataupun mau di hukum di penjara seperti itu nah yang diterima oleh Wegom adalah denda berhubung lanjutnya sorry dari tadi Mami perhatikan kok Mami biasanya pakai filter ya ini no filter ya tapi tetap cantik kan Mami online no filter oke kita lanjut ya anak-anak online nah setelah 14 hari menunggu di kantor polisi dan dia ditahan di kantor polisi Hongkong maka akan dipindahkan ke penjara nah gitu maksud Mami disidangkan dulu lalu dipindahkan ke penjara kebetulan keputusan yang diterima oleh si Wegom adalah 3 tahun hukuman penjara atau denda 97 juta berarti dendanya 1 miliar untuk ancamannya tapi berhubung Hakim memutuskan 3 tahun maka dia diancam eh di penjara 3 tahun atau denda 97 juta sekitar 100 jutaan lah gitu ya nah bingung dong tinta Adinda Duta sambil menunggu-menunggu bahkan keluarga pun tidak bisa dihubungin pada saat itu dan setelah dihubungin keluarga bahwasannya sudah ini nih udah boleh menghubungin keluarga maka ditetapkanlah si Wegom boleh menunggu uang gitu ya 97 juta karena dia tidak tidak ada uang nih sama sekali mau dijual apa jadi keluarganya jual sana jual sini untuk menembus si Wegom gitu ya dan diurusin oleh pihak migran dari kita dari negara kita kesana seperti itu nah alhamdulillahnya salah satu yang mengurusi itu udah VN ke Mami gitu loh VN ke Mami dan Mami diberikan izin untuk mempostingnya nah itu ya jadi gak usah berbohong Wegom udah lalu itu narapidana narapidana prostitution gitu loh ya kan ih malu-maluin deh oke Mami online tuh gak bisa dilawan gitu ya kenapa gak bisa dilawan karena semua data fakta tanpa patah murgada semuanya ada di Mami online nah sekarang kita kisih-kisih dulu sebelum Mami posting voice note-nya gitu nanti sambil Mami story Mami langsung bunyikan dari sini voice note-nya seperti itu yang menangani kasusnya Wegom di imigrasi sana karena dia masuk ke Wegom ini masuk kepada pekerjaan ilegal gitu ya pekerjaan ilegal yang tidak direstuin seperti itu oke aduh Mami gak langsung nah sekarang kita lucu aja nih cerita Wegom karena dia kembali jadi Mami happy gitu Mami happy loh ya Mami gak mau dia metong di bun-bun kemarin tuh Mami sedih gitu kalau dia metong di bun-bun kok gue gak ada bahan lagi gitu kok sepin Instagram gue gitu kan kalau bofeng tuh gak seru gitu karena dia pewong ya kan kalau ini kan war-war-war enak dibully gitu sedap gitu loh kalau bofeng ini kebanyakan kehalus nasian ala-ala sosialita palsu sebelum Mami posting voice note-nya Mami mau bantah dulu omongan-omongan dia bersama tukang cebok sama dua war-war-war yang gembel di sana gitu ya bahwasannya si Wegom itu ngomong dia tidak bisa dihubungin gitu gak bisa dihubungin sama sekali karena memang dia pengen melepaskan gitu semuanya dulu karena dia pengen dan apa namanya tidak mau diganggu ya poin pertama yang harus kita ketahui adalah si Wegom itu kan udah habis digebukin oleh Hamdi gitu loh dan dia udah keluar-keluar bahwa Hamdi akan dipenjara dan tidur dipenjara selama bulan Ramadan dan dan Lebaran tapi pada kenyataannya si Hamdi tidak dipenjerong gitu loh bahkan si Gebinya si Wegom ini yang dipenjara di Hongkong kalau dia nggak dipenjara di Hongkong dia akan datang ke Pontianak untuk apa untuk mengurusi kasus Hamdi bahwa Hamdi udah-udah gebukin dia babak belur loh kok nggak jadi dipenjara kan harusnya seperti itu ini nggak dia diem aja karena apa karena memang si Wegom ini lagi ada di dalam dan semuanya disita gitu ya aksesnya tidak bisa menghubungi siapapun nah itu yang poin kedua poin ketiganya adalah dia tidak datang ke acara Miss Megalodon gitu loh ya dengan alasan dia banyak tim begitu begini nggak bisa karena tidak ada komunikasi pun bersama anak-anaknya juga bahkan teman-teman terdekatnya anak-anaknya sahabatnya dan semuanya itu menghubungi Mami cuman Mami tidak mau postingnya karena itu profesi mereka dan Mami selalu memposting apapun itu selalu minta izin gitu loh Nah kalau teman-temannya yang menghubungi Mami yang masih baik sama Mami tidak akan Mami pernah postingnya karena itu bahkan sahabat sendiri ya bahkan keluarga sendiri tidak tahu keberadaan Wegom ya memang dia di penjara bahkan kemarin ada informasi ke Mami itu foto Wegom itu mau dikeluarkan gitu ya karena dia sudah bayar uang 97 juta tadi gitu loh dan dia memilih tidak mau dihukum penjara 3 tahun itu kan putusannya 3 tahun lalu dia bayar 97 juta ini voice note oke dengarkan baik-baik anak-anak onlinenya Bismillah jadi prosedurnya tuh gini Beb dia itu kan ketangkep ketangkep terus dia dibawalah ke kantor polisi di kantor polisi dia ditahan selama 14 hari di dalam kantor polisi itu kan ada sel nah dia itu ditahan di sel di dalam kantor polisi itu selama 14 hari untuk penyidikan setelah 14 hari langsung di oper ke penjara di oper ke penjara terus di penjara itu 14 hari itu belum jatuh hukum belum naik persidangan setelah 14 hari di penjara baru dia itu naik persidangan naik persidangan si Gebi ini jatuhlah hukuman 3 tahun penjara atau denda sekitar 97 juta gitu 100 jutaan lah nah atau denda kalau dia pilih penjara dia tidak bayar denda kalau dia pilih denda dia tidak di penjara begitu nah si Gebi itu dia milih denda Beb udah lama dia milih denda tapi uangnya itu nggak kunjung dateng nggak kunjung di apa sih nggak kunjung dikirim sama pihak keluarga makanya dia lama di dalam penjara dia baru bisa keluar dari penjara itu setelah bayar denda dia baru keluar karena baru bayar denda 100 juta ke Hongkong bahwa Indomie bahwa setelah dia bayar denda barulah jadi oper lagi ke imigrasi dioper lagi ke imigrasi untuk menunggu pihak keluarga belikan tiket untuk dia begitu jadi dia itu nggak ada duit di sana untuk beli tiket dia dia nggak ada untuk apa dia nggak ada orang diantara semua PSK yang tertangkep di Hongkong itu dia sendiri yang tarifnya paling murah sekitar berapa ya 5000 apa 7 jutaan gitu lah 5000 dolar Hongkong gitu lah gitu pokoknya tarif dia paling murah terus aku nyampe di Indonesia diambil lah sama kita gitu kan diambil sama kita karena kan memang harus nggak bisa kan dilepas gitu aja nggak bisa nyampe disini juga harus diambil sama kita dia juga harus ada yang tanda tangan yang ngejemput dia itu siapa harus ditanda tangan menang jawab gitu kan jadi oke nyampe di Indonesia dicek barang-barangnya segala macam isinya indomie semua beb ke Hongkong bahwa Indomie bawa sambal terasi ya tadi terputus ada dikit lagi nyampe di Indonesia dicek barang-barangnya segala macam isinya indomie semua beb ke Hongkong bahwa Indomie bawa sambal terasi kayak gitu jadi sampai temenku ngomong kamu disana jual diri apa jual indomie setelah dia berada barulah dia dioper lagi ke ini nah jadi kalian udah dengerin ya bahwasannya betapa naasnya nasib si Wegom ya kalau menurut Mami ya Wegom baterai lu bertobat deh gitu ya karena lu mencari uang haram ya udah dikasih teguran sama Allah jadi setidaknya lu bertobat tapi sebelum lu bertobat lu sujud dulu di kaki Mami online minta ampun gitu loh hahaha the winner is Mami online sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax